Sebelum menuntaskan tugas Satgas TNI Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami Palu, menggelar lomba mewarnai. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan anak-anak korban gempa ini, digelar sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap anak korban gempa dan tsunami dan untuk menghilangkan trauma mereka. Sebanyak 200 anak-anak korban gempa dan tsunami dari pendidikan usia dini atau paut ini mengikuti lomba mewarnai di kampung usian yang berada di Kelurahan Kayu Malue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini digagas oleh relawan Mandiri Gorentalo dan PT Garuda Food bekerjasama dengan personil dari Batalion Arhanut 16 yang dilaksanakan sebelum masa tanggap darurat berakhir. Dengan didampingi sebanyak 20 orang guru pengawas, anak-anak terlihat begitu antusias dan senang bisa bermain dengan teman-teman sebayanya sambil mengikuti mewarnai gambar yang diberikan oleh panitia. Kegiatan ini merupakan trauma healing untuk anak-anak korban gempa dan tsunami agar mereka tidak takut lagi untuk pergi belajar. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong semangat anak-anak agar tidak trauma dengan kejadian bencana alam yang dialami. Pengawas TK Kecamatan Palu Utara, Sartin Tumpugi SPD, mengatakan kegiatan ini sangat bagus untuk melatih kemandirian anak usia dini sekaligus mengajarkan mereka cara bekerjasama dengan teman-temannya. Diketahui pasca gempa dan tsunami yang melululantakan kota Palu, Donggala, dan Sigi. Seluruh gedung sekolah mengalami kerusakan hingga menyebabkan anak-anak tak bisa bersekolah lagi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Huzair Sainal melaporkan.